Oke, kalau sudah berarti kita tinggal klik di sini karena kita harus meng-inputkan nilai timer. Maka kita masukkan misalnya 10 detik ini 100, ya, maka kita enter. Maka di sini juga akan terpantau 100. Nah, maka kalau kita start, ya, ini akan menghitung, ya, sampai ini nilainya 0, kemudian lampunya akan mati, akan menyala. Oke, selamat siang, bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tutorial tentang pemerograman PLC dan desain HMI, serta simulasinya secara virtual. Setelah sebelumnya kita membuat program sederhana menggunakan lecing, sekarang kita akan menambahkan timer. Oke, kita mulai dari awal lagi, supaya nanti teman-teman semakin memahami. Oke, kita buka software-nya, kita akan menggunakan PLC Omron, jadi kita menggunakan software adalah CX-1. Jadi kita tidak memiliki PLC dan HMI, hardware-nya. Kita akan menggunakan software dan akan mensimulasikan secara virtual. Kita buka CX-Programmer, kemudian kita buka project-nya, kita pilih CP-1E saja, gitu ya. Anda bisa pilih yang lain, kita pilih yang tipe N, jangan tipe yang E ya. Oke, kemudian kita sudah, kita perbesar di sini, alt panah kanan, supaya nanti kelihatan programnya. Kita buat, ini adalah 0, seperti sebelumnya. Ini start, terus kemudian ini adalah stop. Ini di satu, ini adalah stop. Terus kemudian kita masuk ke W0.00. Jadi ini adalah internal relay, berarti internal relay 1. Oke, jadi kita lecing di sini. W0.00. Oke, kemudian selanjutnya, nanti W0.00 itu akan menyalakan timer. Ini W0.00, ini akan menyalakan timer. Jadi kita masuk ke sini, ini kita klik detail, gitu ya. Jadi di sini kita masukkan tim, terus kemudian kita masukkan 0.00. Nah, datanya nanti kita masukkan ke data memori D0. Di sini adalah BPCD, nanti, maka kita di HMI-nya akan memasukkan BPCD. Nanti timernya bisa kita atur dengan mudah menggunakan data di D0. D0-nya nanti kita masukkan di HMI. Kemudian kita, T0-nya di sini, T0 akan menyalakan lampu. Ini kita timer 0, gitu ya. Terus kemudian menyalakan lampu. Lampunya di 100.00. Oke, ini adalah lampu. Oke, programnya kita sudah selesai. Kita sekarang buka ke CX Designer. Tadi kita sudah dibuka untuk yang, sorry, untuk yang CX One-nya. Maka kita buka CX One di CX Designer. Ini untuk program HMI. Oke, maka di sini kita seperti sebelumnya, kita new project. Kemudian kita pilih, di sini ada timer, gitu ya. Ini adalah kita timer lampu 1. Oke, kita klik OK. Oke, maka di sini sudah siap untuk screen-nya. Kita buat tombolnya, seperti sebelumnya. Function object, masuk on-off button. Kita masuk tombolnya. Function object, kita on-off button. Kita masuk tombolnya. Ya, terus kemudian function object, bit lamp. Ini adalah lampunya. Ya, ini seperti kemarin. Nah, kemudian kita edit datanya. Ini adalah di CIO 0.0. Ini sudah betul. Terus kemudian momentary betul. Labelnya ini dikasih tombol start. Hurufnya diperbesar. Kita pakai 22. Oke. Terus kemudian color-nya kita ubah, Seperti kemarin, masuk ke switch. Masuk ke push button yang circle. Ya, kita masuk ke sini. Oke. Terus kemudian kita klik OK. Maka ini adalah tombol start-nya sudah selesai. Kemudian kita yang ke tombol 2. Kita masukkan ke yang 1. Kita masukkan ke yang 1. Oke. Terus kemudian labelnya kita kasih yang stop. Kita masuk ke text attribute yang 22. Di sini supaya lebih besar. Terus kemudian color-nya kita pilih yang warna merah. Seperti sebelumnya. Oke. Ini sudah selesai. Ini kita perlebar. Supaya lebih bagus gambarnya. Ini perbesar. Nah, kemudian kita lampunya. Ini masuk ke 100.00. Ini labelnya adalah lampu. Ya, terus kemudian urutnya yang 22. Kemudian color shift-nya. Kita buat yang lamp. Ini kita... Sebelumnya kita pakai yang rectangle. Sekarang kita pakai yang octagon. Yang warnanya adalah ungu. Kita klik OK. Kita klik OK. Ya, maka ini adalah lampu kita. Kita buat mungkin lebih besar ini. Supaya lebih kelihatan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita perlu setting harga timer. Ya, kita perlu setting harga timer dan monitor harga timer. Ya, tadi kan kita di data di program kita. Di sini kan timernya dimasukkan di D0. Data memory 0. Ya, kalau kita tidak menggunakan HMI kan kita harus memasukkan ke memory yang ada di sini. Ya, ke D0. Ya, di sini D0. Nah, sekarang kita masukkan ke HMI. Maka kita perlu memasukkan dari function di sini masuk ke numerical display input. Ya, ini kita masuk ke sini. Nah, ini yang harus kita gunakan untuk memasukkan nilai timer. maka ini kita double-click. Nah, di sini tadi kan datanya adalah BCD. Ya, kita masukkan BCD 2 untuk unsign 1 word. Ya, terus kemudian kalau sudah ini kita set address-nya di D0. Ya, di sini D0 kita cari DM. Ya, di DM 0. Kita klik OK. Terus kemudian ini kan ada 5. Ini kita masukkan 4 aja bilangannya. Oke. Terus kemudian sudah selesai kita OK. Nah, ini yang penting. Nah, mungkin akan lebih mudah kalau kita masukkan text. Coba ini text-nya di mana. Kita cek text label ya. Maksudnya ke label di sini. Ya, kita masukkan adalah ini adalah input ya input timer. Kita text attribute-nya kita pilih dua-dua. Ini center. Ini kita taruh di center. Kita OK. Kita OK. Ya, ini adalah untuk keterangan bahwa ini digunakan untuk input nilai timer-nya. Supaya jelas. Nah, kalau kita perlu memonitor maka kita memasukkan ya, memasukkan numerical display. Ya, di sini kita memasukkan juga untuk memonitor harga timer-nya. Jadi nanti timernya kalau dia menghitung dia akan akan counting. Maka di sini kita masukkan juga BCD terus kemudian nilainya untuk 4 di sini. Terus text-nya ini sudah, ini sudah. Berarti ini di sini yang tadi di data memory kita masukkan di timer. Karena yang mau kita monitor adalah timer 0. Ya. Kenapa? Karena di program PLC-nya di sini ini adalah timer 0. Oke. Maka di sini timer 0. Kita klik OK. Kita klik OK. Maka di sini adalah untuk monitor timer. Mungkin ini kita copy. Kita paste di sini. Maka ini adalah monitor timer. Tadi di label-nya yang semula input ini adalah monitor. monitor. Oke. Nah, ini kalau kurang lebar kita bisa lebarkan di sini supaya paste-nya kita taruh di tengah. Oke. Nah, begitu. Jadi ini nanti kita memasukkan nilai timer di sini terus kemudian ini nanti akan memonitor nilai timer. Kalau sebelumnya start-stop langsung lampunya menyala sekarang kalau di start menunggu nilai timer. Ya. Kalau timernya sudah terpenuhi baru lampunya menyala. Kemudian tekan tombol stop lampunya mati. Oke. Nah, seperti sebelumnya kita masuk ke PLC NPT Integrated Simulation kita klik ya. Kita diminta untuk menyimpan yes to all. Terus kemudian kita start. Kita tunggu waktunya Nah, ini akan dia akan mengintegrasikan antara PLC ya dengan HMI-nya tadi. Tapi semuanya secara virtual. Nah, ini digunakan untuk kita belajar pemrograman PLC dan desain HMI tanpa harus memiliki hardware PLC maupun HMI-nya. Oke. Kalau sudah berarti kita tinggal klik disini karena kita harus meng-inputkan nilai timer maka kita masukkan misalnya 10 detik ini 100 ya maka kita enter maka disini juga akan terpantau 100 nah, maka kalau kita start ya ini akan menghitung ya sampai ini nilainya 0 kemudian lampunya akan mati akan menyala ya kalau kita tekan stop ya lampunya akan mati nah kita juga bisa cek di program PLC-nya kalau ini saya start di program PLC-nya ini ya dia akan kelihatan dia counting disini ya kemudian kalau kalau sudah 0 nilainya maka lampunya menyala nah lampu menyala ini sama dengan lampu yang ada di HME ini menyala gitu ya kemudian kita stop nah kita bisa mengganti nilai timer dengan mudah kita klik misalnya kita ganti 50 maka akan menjadi 5 detik saya start 5 detik kemudian lampu akan menyala demikian bagaimana dengan menggunakan software CX programmer dan CX designer kita bisa belajar untuk pemrograman PLC dan desain HME secara lebih mudah karena tanpa memiliki hardware PLC dan hardware HME semoga bermanfaat terima kasih